Intro Untuk mengetahui informasi haji provinsi Jambi tahun 2019 berikut liputan haji provinsi Jambi yang telah dikemasan redaksi JAK TV sebagai ofisial board keset informasi haji bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi Intro Ya pemirsa ada pembandangan menarik yang terjadi pada Romon Jemaah Haji asalka Bupati Merangin Bupati Merangin Al-Haris yang menjadi salah seorang Jemaah tiba-tiba beralih profesi menjadi tukang cukur rambut saat tahalul Usai pelaksanaan ibadah melempar jumroh di Minang Bupati Merangin Al-Haris tiba-tiba beralih profesi menjadi tukang cukur rambut di Tanah Suci Terlihat Al-Haris menggunduli habis salah seorang Jemaah Momen menarik ini diabadikan salah seorang Jemaah dan diunggah ke media sosial hingga viral Dalam video tersebut Al-Haris terlihat sangat cekatan mencukur rambut Jemaah Haji asal Merangin Bahkan juga terlihat beberapa Jemaah Haji yang antri Termasuk Amri Zal Kabak Tata Usaha Kemenak Merangin ingin dicukur oleh Bupati Merangin Kegiatan cukur rambut bagi Jemaah Haji memang wajib dijalankan oleh setiap umat muslim yang berkunjung ke Baitullah Dalam ajaran Islam kegiatan ini dikenal dengan sebutan Tahalul Tahalul dilaksanakan usai kegiatan lempak jumroh dan menyembeli kurban di hari raya Idul Adha Bagi Jemaah Haji wanita diwajibkan memotong ujung rambut sepanjang jari Sementara itu bagi kaum pria juga diwajibkan potong rambut dan sunahnya mencukur habis seluruh rambut di kepala Tim Liputan Jek TV melaporkan Pemirsa pada musim haji tahun 2019 41,15% Jemaah terkategori merupakan lansia Hingga saat ini dikabarkan ada 6 Jemaah Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci Pada musim haji tahun 2019 ini sekira 41,15% Jemaah merupakan lansia 73% merupakan Jemaah dengan penyakit di usia lebih dari 60 tahun Sedangkan Jemaah dengan resiko tinggi berada pada angka 65,24% Dimana jumlah Jemaah Haji asal Provinsi Jambi yang berangkat pada musim haji tahun 2019 sebanyak 3.296 orang Diketahui dari jumlah Jemaah Haji asal Provinsi Jambi yang berangkat menunaikan ibadah haji 6 orang dikabarkan meninggal dunia 2 orang diantaranya meninggal sebelum melaksanakan ibadah wukuf Sementara 4 Jemaah lainnya meninggal dalam kondisi setelah melaksanakan ibadah wukuf Guna memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap Jemaah Tim Kesehatan Haji Indonesia selalu standby melayani setiap Jemaah Haji yang membutuhkan pengobatan Salah satunya yakni pemasangan infus yang dilakukan TKHI Kepada salah seorang Jemaah Klotek 21 BTH Dengan sigap TKHI memberikan pelayanan kepada Jemaah yang mengalami kelelahan pada puncak pelaksanaan ibadah haji Selain itu tampak aktivitas pada posko kesehatan dan Jemaah yang berada di Klotek 22 BTH Pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah TKHI memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah di tengah padatnya Jemaah yang beristirahat di dalam tenda Tim Liputan Haji, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton